Intro DPR RI menilai bahwa dinamika dan tantangan dalam pemilu nasional serentak 2019 sangat tinggi Oleh karena itu dibutuhkan dan aspirasi masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik Ditemui usai membuka kegiatan Parlemen Kampus Semina Nasional dan Simulasi Nasional Dengan tema Pemilu Nasional Serentak 2019 Dinamika dan Tantangan Di Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamza mengatakan dalam menghadapi pemilu serentak 2019 Sangat dibutuhkan peran penegak hukum yang bertindak secara bijak dan transparan Untuk terciptanya pemilu yang demokratis, jujur, adil dan berkualitas Menurut Fahri, pemilu serentak kali ini tensinya sangat tinggi Namun harus tetap ditanggapi secara positif Agar tercipta kedamaian saat aspirasi disampaikan oleh rakyat Harus punya konsep tentang bagaimana ide-ide baru bisa lahir dalam pemilu Sehingga satu negara, satu bangsa punya daya tahan yang lebih baik Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Riza Patria menyatakan Penting bagi rakyat Indonesia untuk menghindari hoaks, ujaran kebencian dan politik uang Dalam pemilu nasional serentak 2019 mendatang Oleh karena itu sangat dibutuhkan pemilih yang bijak Serta penegak hukum yang adil dan transparan Untuk dapat membuat demokrasi berjalan dengan baik Untuk itu memang perlu persiapan yang matang Penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan Dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat sendiri Masyarakat yang memiliki hak Zikri Amin dan Iqbal Subarza, TV Air Parlemen, melaporkan